Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan adalah sosok yang menarik untuk diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Nama Anies juga sempat menjadi kandidat yang masuk dalam radar Partai Kebangkitan Bangsa PKP. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah sosok menarik untuk diusung pada Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024 mendatang. Puan juga menegaskan saat ini PDIP tengah mempertimbangkan sosok Anies untuk dicalonkan sebagai calon Gubernur Jakarta. Namun saat ini PDI Perjuangan harus realistis melihat situasi dan mendengarkan masukan dari masyarakat banyak. Kita partai politik khususnya PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan siapapun khususnya setelah melihat peta lapangannya seperti apa. Ya harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana. Untuk nama Pak Anies juga katanya menarik juga ya Pak? Iya Pak. Menarik juga Pak Anies. Menarik juga Pak. Terima kasih Pak Buat. Nama Anies juga sempat menjadi kandidat yang masuk dalam radar Partai Kebangkitan Bangsa PKB. PKB mengakui masih menjalin komunikasi dengan Anies soal kemungkinan akan diusung di Pilkada Jakarta. Pak Anies masih elektoralnya masih tinggi kan? Ya nanti ikuti apa yang menjadi arah di sepulgara. Ya daftar di DKI nanti dipanggil di DPP. Sepanjang ini baru tingkat wacana pandangan orang per orang. Belum sampai pada keputusan karena keputusan itu banyak hal. Selain dari elektoral, visi, komitmen termasuk jaminan untuk menang. Konsolidasi partai menjelang Pilkada saat ini memang terus berjalan. Baik PDIP maupun PKB saat ini menyatakan siap bekerjasama dengan semua partai politik pada pemilihan kepada daerah Jakarta 2024. Dari Jakarta, Leo Chandra, Taufik TV One mengabarkan.